atau penundukan diri yang keempat yaitu penundukan diri secara diam-diam penundukan diri secara diam-diam artinya disini misalnya karena dalam sering terjadi interaksi antara bumi putra atau golongan timur asing dan golongan Eropa atau bumi putra dengan timur asing si timur asing misalnya sebagai pembelinya dengan sedangkan si bumi putra ini adalah sebagai pihak penjualnya sering dalam pembayarannya itu dilakukan dengan cara menyerahkan cek menyerahkan cek dari si golongan timur asing atau golongan pertama kepada bumi putra dengan diterimanya cek tersebut masalah cek ini kan tidak dikenal di dalam hukum adat ini berarti si bumi putra ini menundukan diri secara diam-diam terhadap hukum barat penundukan diri secara diam-diam jadi ringkasnya disini order PR penini meliputi pertama penundukan diri terhadap seluruh BICBB penundukan yang kedua penundukan diri terhadap sebagian dari hukum barat dan yang ketiga penundukan diri terhadap suatu perbuatan hukum tertentu dan yang keempat penundukan diri secara diam-diam yang selanjutnya adalah apakah bagi golongan dua dan tiga dapat secara keseluruhan mendudukan diri terhadap hukum barat sebenarnya tidak untuk golongan dua dan golongan tiga ada patasan-patasan untuk penundukan diri terhadap hukum barat siapa yang tidak boleh menundukan diri terhadap hukum barat golongan-golongan yang tidak boleh menundukan diri terhadap hukum barat pertama apabila si pria tersebut berpoligami jadi kalau seorang pria yang berpoligami artinya istrinya lebih dari satu dia tidak boleh menundukan diri terhadap hukum barat alasannya apa asasnya bertentangan karena dalam hukum perkawinan yang diatur dalam BW ini menganut asas monogami tidak ada alasan seorang untuk melakukan poligami jadi bagi golongan dua dan tiga yang berpoligami tidak boleh menundukan diri terhadap hukum barat yang kedua bagi mereka itu orang-orang yang masih di bawah umur maksudnya maksudnya bagi orang-orang yang masih di bawah umur ini ini adalah mutlak harus dan tunduk pada hukum yang dianut oleh orang tuanya atau walinya orang tuanya atau walinya dan yang ketiga seorang wanita yang terikat dalam perkahwinan ini tidak boleh menundukan diri terhadap hukum barat karena apa seorang wanita yang terikat dalam perkahwinan ini mutlak harus tunduk pada hukum yang dianut oleh suaminya dan yang keempat orang-orang yang berada di bawah lembaga kuratil orang sudah dewasa tapi tidak mungkin ia mampu dan menghidupi sendirinya sehingga ia berada di bawah lembaga pengampunan pengampuan karena harus tunduk pada hukumnya si pengampu jadi inilah sekelompok orang yang tidak boleh menundukan diri terhadap hukum barat inilah semuanya diberlakukan di Indonesia sekedar untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum Indonesia inilah latar belakang sejarah dari hukum perdata yang diberlakukannya di Indonesia jadi sudah tahu ya hukum yang beraku pada zaman Jepang hukum yang beraku pada zaman kolonial Belanda sampai kepada masalah pendudukan diri terhadap hukum barat untuk memahami kesempatannya ini Anda mutlak harus membaca buku wajib tidak membaca buku wajibnya pasti akan mengalami kesulitan dan mengikuti perkulian hukum perdata satu karena ini beribisi tentang asas asas buku wajib yang pertama adalah BW buku wajib yang pertama adalah BW Burgelekwetsbook mungkin diantara Anda sudah ada yang memilikinya ya harus disebutkan terlebih dulu BW-nya Burgelekwetsbook-nya karena memang judulnya itu Burgelekwetsbook sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu cukup banyak pasalnya ya sampai 1993 pasal yang kedua buku wajib yang kedua mungkin juga Anda ada yang sudah memiliki buku judulnya Pokok-Pokok Hukum Perdata yang ditulis oleh Prof. Su Bekti bahasanya cukup sederhana mudah dimengerti ini dapat dijadikan sebagai bantuan di dalam memahami ketentuan di dalam BW buku wajib yang ketiga Asas-Asas Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Perdata yang ditulis oleh Pak Wiriono Projodikoro Asas-Asas Hukum Perdata yang ditulis oleh Pak Wiriono Projodikoro mantan Hakim Agung sehingga dengan segala pengalaman beliau ini yang sangat mendasar dituangkan di dalam buku tersebut yang kelima Hukum Perkawinan bukunya siapapun boleh misalnya buku yang ditulis oleh Pak Wahyono Dharma Brata ini juga cukup bagus karena tidak demikian mendetailnya berbicara mengenai perkawinan sampai tidak diperlakukannya perkawinan antar agama dan yang ke-6 buku tentang yang menulis tentang badan hukum oleh siapapun boleh karena pada dasarnya disini juga tidak ada perbedaan-perbedaan mengenai apa sih badan hukum itu bila buku-buku wajibnya karena ini merupakan buku wajib tidak tertutup Anda membaca buku-buku yang lain boleh tetapi yang wajib inilah wajib Anda baca karena yang asas-asas ini ada dalam buku-buku tersebut oke lanjutkan setelah kita memiliki hukum perdata di Indonesia ini ternyata kan kepustakaan ini ditemukan pelbagai istilah ditemukan pelbagai istilah ada yang menyebut hukum privat ada juga yang menyebut hukum sipil ada juga yang menyebut dengan hukum perdata istilah hukum privat berasal dari kata prive artinya pribadi sehingga hukum ini sebenarnya mengatur hubungan hukum antar pribadi sebagai lawan dari hukum privat adalah hukum publik lawan dari hukum privat adalah hukum publik ini sebetulnya merupakan istilah-istilah yang diungkapkan oleh ahli hukum Romawi Ulpianus ini beberapa ahli hukum yang terkenal Ulpianus Grasus dan Cesar tapi tulisan ini adalah diungkap oleh Ulpianus dimana Ulpianus Ulpianus membagi sistem hukum di dunia ini hanya ada dua sistem hukum yaitu hukum privat dan hukum publik dengan kita lain lawan dari hukum privat adalah hukum publik mungkin di dalam PHI Anda juga telah memperolehnya di sini Anda perlu saya penegasan kembali untuk bisa benar-benar dipahami secara utuh apa sih sebenarnya yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik maka di sini harus dilihat dulu pertama dilihat dari segi asasnya yang disebut hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar pribadi hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar pribadi misalnya hukum perkawinan sewa-menyewa jual-beli hukum perjanjian surat kuasa akte perdamian ini semuanya adalah antar pribadi sebaliknya asas dan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat mengatur hubungan negara dengan masyarakat apa misalnya dan hukum publik misalnya hukum tata negara hukum pidana hukum panjang ini adalah yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat itu perbedaan pertama dilihat dari asasnya yang kedua dilihat dari kepentingan yang dilindungi dilihat dari kepentingan yang dilindungi kalau hukum privat yang dilindungi adalah kepentingan pribadi kepentingan pribadi jadi kalau terjadi pinjam meminjam antara seorang debitor dengan kreditur ternyata si debitor tidak mampu melaksanakan secara utuh seperti apa yang diperjanjikan dengan kata lain si debitor ini wan prestasi wan prestasi artinya prestasi buruk maka disini sangat tergantung pada pihak kreditur pihak yang dirugikan akan menuntut atau tidak ini tidak boleh adanya intervensi dari negara tidak boleh ada intervensi dari negara karena apa ini yang diri kepentingan pribadi sebaliknya dalam hukum publik yang dilindungi adalah kepentingan umum adalah kepentingan umum ini artinya ini ada lagi ya kita diduwi kepentingan umum artinya disini terpas dari pihak korban ini nuntut atau tidak menuntut maka negara wajib melalui penyidik untuk melakukan pengusutan misalnya seseorang ya yang baru ini Sheikh Alijaber misalnya sedang ceramah ya ditusuk terpas dari si Sheikh Alijaber ini nuntut atau tidak nuntut maka penyidik wajib melakukan penyidikan siapa pelakunya siapa pelakunya apa yang dimotifnya atau sebagai tem lokus dilektinya tempus direktinya maupun juga modus operantinya ini karena apa melakukan pengusutan ini karena untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan hubung perbedaan yang ketiga antara privat dengan publik dilihat dari segi sifatnya kalau hukum privat sifatnya mengatur artinya dalam segala prestasi ini atas dasar kesepakatan dari para pihak misalnya dalam melakukan pemborongan pekerjaan kapan harus selesai bagaimana konstruksinya juga diatur bagaimana kalau ternyata melakukan pekerjaan ini selesainya tidak tepat pada waktunya tidak tepat pada waktunya ini telah diatur oleh mereka masing-masing sehingga paling kalau disini terjadi pelanggaran dalam hukum privat diatur oleh mereka paling ditutup dan ganti kerugian karena adanya prestasi apa yang dikatakan sebagai wan prestasi maka disini istiap meliputi pertama tidak melakukan prestasi sama sekali kemungkinan kedua melakukan suatu perbuatan yang tidak diperjanjikan dan yang ketiga melakukan suatu perbuatan yang justru dilarang bentuknya yang keempat misalnya yaitu melakukan suatu prestasi karakter lambat inilah wujud dari wan prestasi apa sanksinya sanksinya telah diatur oleh mereka sebelumnya yang paling turut dan ganti kerugian sifatnya mengatur berbeda dalam bidang hukum publik mempunyai sifat memaksa artinya disini terpas dari para pihak ini setuju atau tidak setuju tapi karena ketentuan tersebut telah diaturnya maka harus diberakukan misalnya disini telah diatur bahwa untuk mencegah berkembangnya pandemi covid ini setiap orang harus menggunakan master masker kalau tidak menggunakan masker ia dikenakan sanksi apakah berupa denda ataukah juga bentuk bentuk lainnya jadilah sifatnya memaksa dengan sifat memaksa ini terpas dari para pihak itu suka atau tidak suka inilah yang akan diperlakukan perbedaan yang keempat perbedaan yang keempat yaitu apabila dilihat dari segi kedudukan para pihak kalau dalam bidang hukum privat kedudukan para pihak ini setara sejajat jadi ibaratkan ditarik sebuah garis merupakan garis lurus yang mendatar atau garis horizontal dan kedudukannya yang setara ini dimungkinkan disini adanya posisi posisi tawar atau bargaining position inilah kedudukan dalam bidang hukum privat tapi kalau dilihat dari aspek kedudukannya dalam bidang hukum publik kedudukan mereka itu tidak seimbang ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi daripada lainnya atau diibaratkan sebagai garis itu garis yang vertikal dengan keadaan yang vertikal ini maka segala apa yang menjadi keputusan oleh pihak yang lebih tinggi harus dilakukan oleh pihak yang lebih rendah atau dengan kata lain disini tidak ada bargaining perbedaan yang kelima apabila dilihat dari sanksinya pada dasarnya bahwa sanksi sanksi dalam bidang hukum privat ini ini adalah kalau dibandingkan dengan sanksi dalam bidang hukum publik ini lebih tinggi lebih si privat itu lebih ringan sanksi dalam bidang hukum publik lebih berat seperti disebutkan di depan kalau sanksi dalam bidang hukum privat paling yang disini hanya berupa tuntutan ganti kerugian tuntutan ganti kerugian berbeda sanksi dalam bidang hukum publik adalah lebih berat bisa lihat dalam hukum pidana kalau kita perhatikan pada pasal 10 KUHP jenis hukuman ini meliputi hukuman pokok dan hukuman tambahan hukuman pokok meliputi hukuman mati penjara kurungan dan jenda ada tidak mungkin tidak hukum privat seseorang yang melakukan pelanggaran misalnya terambat melakukan prestasi diancam dengan hukuman mati itu tidak akan terjadi sehingga untuk membedakan antara privat dan publik ini pertama apabila lihat dari segi asasnya yang kedua dilihat dari segi kepentingan yang dilindungi ketiga dilihat dari segi sifat ya keempat dilihat dari kedudukan para pihak dan kelima dilihat dari segi sanksinya tapi menurut profesor misalnya sebagai contoh saja Busunar Yati Hartono beliau mengatakan bahwa antara hukum privat dengan hukum publik ini hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan hanya dapat dibedakan tadi pembedaan perbedaannya sudah anda ketahui tapi tidak mungkin dapat dipisahkan yang artinya disini sulit diambil secara benang merah antara privat dengan publik sehingga tindakan-tindakan yang terjadi dalam bidang hukum privat kalau ternyata ada unsur publiknya juga dapat ditariknya publik misalnya terjadi jual-beli dan pembayarannya disini oleh si pembeli dia membayarnya dengan menggunakan cek cek yang telah diterima oleh si penjual ternyata pada waktu akan dicairkan dana tidak cukup jika ia kembali lagi kepada si pembeli bahwa dana tidak cukup si diberikan lagi diganti dengan cek yang lain cek yang kedua waktu dicairkan terjadi disini bahkan kosong sehingga kembali lagi kepada si pembeli ini pun juga ternyata tidak dapat dicairkan kasih lagi cek yang ketiga ini pun juga dana tidak cukup maka disini perbuatan yang dilakukan si pembeli ini yang tadinya berupa suatu aspek privat dapat ditarik kepada publik sebagai suatu penipuan sehingga dengan demikian untuk membatasi perbedaan privat dan publik sebenarnya sulit sehingga hanya dapat dibedakan tapi sulit untuk dibisahkan dimingat juga masalah penghinaan adalah jelas mengenai penghinaan ini terima Terima kasih.